Penambahan kasus harian pada 3 Februari melonjak hingga 27.000 kasus atau tertinggi selama tahun 2022. Provinsi DKI Jakarta menyumbang 10.000 lebih kasus, padahal puncak kasus diprediksi masih akhir Februari mendatang. Lantas bagaimana kesiapan rumah sakit di DKI Jakarta serta tingkat keterisian saat ini? Kita telah terhubung dengan dokter spesialis paru rumah sakit persahabatan, Dr. Erlina Burhan. Selamat siang Dr. Erlina, salam sehat selalu dok. Selamat siang Lady, salam sehat. Baik, dok kita lihat kasus melonjak drastis dalam satu hari, padahal ini belum puncak kasus. Sementara laporan dari sejumlah rumah sakit di DKI Jakarta, kita lihat bahwa tingkat keterisian rumah sakit sudah mulai naik. Nah bagaimana dengan kondisi RSUP persahabatan dok, sudahkah ada peningkatan pasien saat ini? Iya, memang di minggu-minggu terakhir ini terjadi peningkatan pasien yang dirawat cukup signifikan ya. Yang ada kemungkinan kami akan menambah terus kapasitas tempat tidur rumah sakit. Waktu dia awal-awal masih melandai, kami mengalokasikan tempat tidur sekitar 30-an. Sekarang sudah 65 dan sudah terisi kira-kira 80 persennya. Jadi kalau akan banyak terus ini peningkatan pasien yang dirawat, maka kita secara bertahap akan terus menambah tempat tidur ini. Dan itu kita sudah berpengalaman sebetulnya pada saat Delta yang kita sempat membuka tempat tidur sampai 300 tempat tidur. Baik, dok apakah betul bahwa saat ini sudah ada pasien COVID-19 anak yang dirawat di rumah sakit persahabatan dok? Oh iya ada, kita punya kira-kira selama sebulan ini ada 17 atau 19 pasien anak. Jadi memang anak adalah salah satu kelompok yang berisiko untuk tidak ringan ya. Jadi mungkin lebih berat kalau terpapar dengan virus COVID ini. Jadi ada tiga kelompok, satu adalah para lansia, kedua orang-orang dengan comorbid, apalagi lansia dengan comorbid. Dan ketiga anak-anak dan apalagi kalau mereka itu belum divaksin maka biasanya gejalanya akan lebih berat dibandingkan yang sudah divaksin. Memang ada peningkatan juga kasus anak. Nah kalau melihat dari angkanya dok, baik itu pertambahan dari kasus anak, kemudian kasus lansia, maupun kasus lansia dengan comorbid. Apakah angkanya kian mengkhawatirkan dok kalau dilihat dari rumah sakit persahabatan? Ya kalau kita melihat tambahan kasus dari hari ke hari, saya kira memang kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan dan bersiap-siap. Untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur dan juga mulai memobilisasi para tenaga kesehatan kita untuk yang tadinya sudah dialihkan ke pelayanan non-COVID. Maka sebagian mungkin akan ditarik kembali untuk pelayanan COVID. Karena memang tak partinya ada kecenderungan pasien dari hari ke hari terus meningkat. Baik, dokter terakhir nih dok, kalau kita melihat dari prediksi Menteri Kesehatan menyatakan bahwa puncak tertinggi dari kasus COVID-19 gelombang ketiga varian omikron ini akan terjadi di akhir Februari mendatang. Nah bagaimana kesiapan rumah sakit persahabatan menghadapi prediksi lonjakan kasus COVID dan apa pula pesan dokter terhadap seluruh masyarakat yang lagi menonton dok? Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa rumah sakit persahabatan karena merupakan rumah sakit rujukan untuk COVID-19. Kami sudah berpengalaman untuk pasien yang banyak, kita sudah berpengalaman dengan kasus-kasus Delta tahun lalu terutama bulan Juli dan Agustus. Kemudian September masih juga tinggi. Jadi sepertinya kita akan kembali memperlakukan ketentuan-ketentuan pada saat Delta. Karena dilihat dari eskalasi jumlah pasien saat ini ada kecenderungan bahwa kita juga akan banyak kasusnya. Tapi sepertinya ada optimisme pada saya karena cakupan vaksinasi masyarakat Indonesia sudah cukup tinggi. Maka kasus-kasus berat dan kritisnya mungkin lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Tapi yang sedang mungkin akan tetap banyak. Kenapa? Karena kalau kasusnya banyak terus kan 80% itu ringan atau tanpa gejala. Tapi kan ada 10% yang sedang dan 5% yang berat dan kritis. Nah, kalau 10% ini dikalikan dengan jumlah yang sangat banyak, itu akan tetap banyak juga jadinya pasien yang dirawat. Jadi, himbawan saya kepada masyarakat, karena memang sudah diprediksi peningkatan kasus ini sekitar akhir Februari atau awal Maret. Mari kita runtuhkan prediksi ini. Kita gagalkan prediksi ini dengan melakukan berbagai upaya ikhtiar yang berlapis-lapis untuk memutus rantai penularan sehingga tidak banyak orang yang jadi sakit. Ya, tentu saja protokol kesehatan harus lebih masif, 5M ya. Kalau kemarin hanya sekedar pakai masker, ayo sekarang betul-betul 5M. Selain pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan dan batasi mobilisasi. Kemudian juga vaksinasinya, ayo segera yang harus booster. Segera booster dari pengalaman kami di rumah sakit persahabatan, dan pasien-pasien kami yang di ICU dan kemudian akhirnya meninggal itu ternyata 75% belum divaksin. Baik, jadi vaksinasi adalah salah satu kunci ya dok ya. Yang terakhir nih dok, kami ingin menanyakan bahwa kalau kita lihat, kita berkaca pada kasus yang kali ini, banyak orang-orang yang sudah pernah terkena COVID-19 di gelombang pertama, gelombang kedua, kemudian saat ini reinfeksi atau terinfeksi kembali. Nah, untuk mereka-mereka yang reinfeksi ini dok, bagaimana penanganannya dok? Ya, jadi memang data-data dari luar negeri pun menunjukkan bahwa reinfeksi ini lebih tinggi pada omikron dibandingkan yang lain. Jadi, saya menghimbab kepada para penyintas, apalagi kalau sudah divaksin juga, itu kan biasanya merasa lebih pede, lebih yakin, wah sudah penyintas dan sudah juga divaksin, mestinya proteksinya lebih tinggi. Nah, tetap hati-hati, karena omikron ini punya, selain karakteristik lebih mudah menular, dia juga ada kemampuan untuk menyelinap atau mengelabui sistem imun, karena memang mutasi banyak sekali, sehingga tidak semua bisa terdeteksi oleh antibody. Jadi, tetap protokol kesehatan harus kita laksanakan. Dan saya juga menghimbab kepada masyarakat, janganlah terbuai, terpesona dengan narasi yang mengatakan bahwa gejala omikron ini ringan-ringan saja. Ya, kenapa demikian? Karena kalau terbuai dengan narasi itu cenderung jadi abai. Padahal, kalau omikron ini menginfeksi orang-orang tertentu, seperti orang tua, lansia, atau komorbis saya katakan tadi, dan juga anak-anak, dan orang yang belum divaksin, biasanya gejalanya akan lebih berat. Jadi, jangan sampai terlena begitu. Baik, terima kasih atas waktunya bersama dengan kami, dokter spesialis paru rumah sakit persahabatan, dokter Elina Burhan. Dan salam sehat selalu dok, tetap jaga kesehatan, selamat lanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih, selamat sehat. Salam sehat.